Dan ini harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa kita ini sudah kangen. Kalau misalkan tersenakan tiap tahun, ke depan akan menjadi sebuah event khas Waduk Dharma. Oke, pagi hari ini kita berada di Waduk Dharma Kuningan. Karena kita ada namanya Festival Waduk Dharma Tahun 2021. Ini bakal jadi hari yang keren banget karena banyak banget kegiatan yang akan dilaksanakan di sini. Sebelum kita ke sana, lihat dulu sana. Nah, di sebelah sana ini akan ada banyak banget masyarakat yang ikut bersepeda. Ini sepedanya banyak banget nih. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita kasih tahu, ada banyak orang yang ikut bersepeda. Nih, di belakang kita nih banyak banget para UMKM yang juga mau memeriahkan Festival Waduk Dharma 2021. Boleh diperlihatkan, nah ini banyak banget UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Yang juga akan menjadi bagian dari kemeriahan Festival Waduk Dharma 2021. Dan juga sekaligus bagian-bagian berbagi ini saya ucapkan salam sehat! Upaya kita, kegiatan kita senantiasa mendapatkan keselamatan, pemindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin! Tiga, dua, satu! Mantap ini keren banget, banyak banget orang yang ikutan dari berbagai komunitas sepeda. Jadi kalau kita lihat, ini jenis sepedanya juga bermacam-macam. Dan seperti tadi saya bilang, bahwa sebenarnya ini targetnya hanya 150 sepeda saja. Namun rupanya antusiasme pesepeda ini banyak banget dan bukan hanya dari Kabupaten Kuningan, tapi juga dari Kabupaten-Kabupaten lain. Nah, Komir saya RR yang sama-sama hari ini bersama-sama dengan teman-teman semua, Pak Ketua Dewan, Amat ADPRD, dan seluruh daya di sini juga ada, tamu-tamu kami, para pecinta sepeda santai yang berasal dari berbagai macam daerah di luar Kuningan. Pada prinsipnya kami menyampaikan selamat datang, ya terima kasih atas kunjungannya, dan ini harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa kita ini sudah kangen untuk bisa berwisata. Pak, terbayang nggak sih Pak ini sebanyak ini? Kalau sebetulnya saya agak sedikit was-was ya, ya dengan penerapan protokol kesehatan, walaupun itu juga sesuatu yang agak sulit diterapkan. Betul, betul Pak. Kita juga mendukung dalam penugasan, dari seluruh aparatur, TNI Polri, ya di SUP, WPV kami, kerahkan, dan tentu saja, banyak sekali dampak-dampak positif yang lainnya ya, bagaimana yang para pedagang, ini dalam rangka mereka perekonomik. Ini UMKM kita juga banyak banget ya Pak ya? UMKM-nya sangat luar biasa, dan kita dalam rangka penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19, termasuk bagaimana kita juga mempersiapkan pemulihan-pemulihan ekonomi sosial dan lainnya. Oke Pak, ini Bapak sepertinya mau acara dulu, kasih semangat Pak buat warga Kuningan Pak yang lagi nonton Pak. Ya, kepada warga Kuningan, tetap semangat ya, untuk mengisi pembangunan-pembangunan Kabupaten Kuningan, bersama-sama pemerintah daerah. Oke. Mari kita selesaikan semua persoalan, Sustana Gotong Royau. Oke Pak Bupati, terima kasih. Sustana Gotong Royau. 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 Kedepan akan ada festival desa wisata Lalu nanti oleh dinas tertentu, para kalibah pedang Atau dinas yang lainnya Kita akan gelar festival desa maju Karena target saya 100 desa maju 25 desa wisata harus tersapai di tahun 2023 Kegiatannya banyak Ada lomba sepeda santai keliling Waduk Dharma Ada lomba dayung juga, lomba layang-layang Kebetulan juga hari ini ada pengukuhan beberapa pengurus pokdarwis di desa-desa wisata Gerakan awal, kalau misalkan melaksanakan tiap tahun Kedepan akan menjadi sebuah event khas Waduk Dharma Karena sekarang kan Waduk Dharma sedang direpitalisasi Dan Waduk Dharma juga harus bersiap-siap Mempunyai sesuatu yang khas Waduk Dharma Mudah-mudahan ini bisa Kalau ini berterima, ini akan jadi event tahunan Dan harus jadi event tahunan kuningan Jadi nanti bukan cuma Sabtuonan, bukan cuma Serentahun Ada festival Waduk Dharma juga Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton